Saya Mubis Almawan, saya sebagai PPS bidang PNF, kebetulan Ibu Enok sedang menjalani diklat, jadi saat ini saya menjelaskan beliau pada kegiatan hari ini. Pada kegiatan hari ini ada dua agenda, yang pertama nanti kita akan terkait dengan Rujuk Balik, kita akan evaluasi pencapaian berapa itu terkait dengan seluruh Rujuk Balik, dan kemudian yang kedua adalah nanti untuk terkait dengan setiap informasi pengenangan pengaduan dan keluhan di rumah sakit. Saya ingin sebentar, Bapak Ibu. Yang pertama kita masuk kekait dengan program Rujuk Balik. Tentunya Bapak Ibu, kenapa kita adanya program Rujuk Balik ini? Pertama tentunya untuk kendali mutu dan kendali biaya. Terkait dengan kendali mutu, disini berkaitan erat dan gunungan kepuasan peserta, di mana dengan adanya program Rujuk Balik ini dapat memberikan kemudian akses kepada peserta. Kemudian penanganan dan pengolahan penyakit peserta menjadi lebih efektif. Kemudian meningkatkan koordinasi layanan antara FTP dan FKTN. Ya, dalam akunian nanti adanya komunikasi, baik dari FTP ke rumah sakit maupun dari rumah sakit ke FTPP. Kemudian meningkatkan sistem Rujuk Balik. Meningkatkan rasio kontak antara peserta dengan FTPP. Kemudian mengurangi antriah di rumah sakit. Sedangkan untuk poin yang kedua adalah untuk kendali biaya, di mana untuk kendali biaya ini kita tahu bahwa program JKM ini harus suspen. Salah satu caranya adalah dengan memastikan perbiayaan biaya katastrolin-kejaman dikendalikan melalui pengolahan penyakit dengan optimalisasi PRB dan prolanis. Kemudian ini landasan hukum terkait dengan program Rujuk Balik yang terupdate ada di Beraturan Pesudian Makan 2 tahun 2018 pasal 55, di mana disebutkan RKRTL yang melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, wajib melakukan Rujuk Balik di FKTP di mana peserta terdentang. Di sini disebutkan bahwa peserta melayanan RKRTL wajib berujuk ke RKRTL dan apabila sudah stabil harus dikembalikan ke fasilitas tingkat pertama. Kemudian ada di Barmenkes 28 tahun 2015, disitu disebutkan RKRTL penerima rujukan wajib berujuk kembali peserta JKN disertai jawaban dan tindak maju yang harus dilakukan jika secara medis peserta sudah dapat dilayani di fasilitas keingkatan tingkat pertama. Untuk sampai dengan saat ini, program Rujuk Balik atau PRD dan penyakit kronis itu yang sudah di-eskalkan oleh kemenis itu ada segala. Ada hipertensi, DM, jantung, asma, PPOK, epilepsi, skizo, struk, dan SLM. Wajib dikembalikan jika kondisi pasien sudah stabil disertai dengan surat keterangan Rujuk Balik dari dokter spesialis ataupun dokter sub-spesialisnya. Kemudian ada tersatu pada PRK52 tahun 2016 disitu penjelasan tentang obat PRD dimana obat penyakit kronis diberikan maksimum untuk 30 hari sesuai dengan indikasi medis dimana ini sudah tahu bahwa 7 hari masukin nasibis 23 harinya masukin di krem obat kronis kemudian obat sebagaimana dimaksud pada R1 diberikan untuk penyakit yang belum dirujuk balik ke FFFP dan penyakit kronis lainnya yang menjadi menggunakan FFFP jadi dia harus dibedakan ada obat kronis, ada obat PRD ya kalau di obat kronis itu sudah pasti capu banyak lebih luas daripada obat PRD karena obat PRD ini hanya tadi ada 9 penyakit nah terkait dengan rujuk balik disitu bisa diketahui bahwa setelah rujukan ke FFFP itu berlaku 1 kali untuk diatmosa dan tujuan-tujuan yang sama tapi ada masa kedaluasannya 90 hari ya jadi rujukan itu kalau sudah dipakai 1 kali dia sudah habis tapi ada masanya 90 hari nah kemudian dalam hal peserta yang dirujuk melupakan diatmosa PRD atau penyakit kronis yang masih menggunakan perawatan lanjutan atau membutuhkan konsultasi dengan spesialistik lainnya atau membutuhkan penanganan kelanjutan seperti penanganan kasus dengan diatmosa kalestemia, hemoglobulia, tangkap dan gagal bijak kronik yang menggunakan suci darah maka dokter spesialis atau subspesialis dapat memberikan sulat keterangan kalau pasien masih menggunakan perawatan jadi sulat keterangan masa perawatan ini bisa digunakan selama masa priodil tadi 90 hari ya Bapak itu ya jadi ini pengganti SKDP ini pengganti dari rujukan dari FTPP jadi peserta kalau memang kondisinya disebutkan diatmosa sambil atau penumpang sulat tanpa persesialistik lain dia bisa diperwetak oleh rumah sakit berupa sulat kontrol tadi atau sulat keterangan masih dalam perawatan jadi tidak perlu disuruh balik ke FTPP untuk memperbaik rujukan memang rujukan itu hanya satu kali pakai berasai tapi kalau memang masih menggunakan perawatan di rumah sakit rumah sakit dapat mengeluarkan sulat kontrol atau sulat keterangan masih dalam perawatan lihat ya Bapak-Ibu ini ya contoh sulat keterangan paling sedikit membuat informasi tentang ini yang sulat keterangan dalam perawatan tadi ya jadi identitas pasien indikasi medis diperuntukkan atau pulang rencana tingkat lanjut harus diberikan oleh dokter penanggung jawab jadi disini ada membuat rencana tingkat lanjut pada kunjungan selanjutnya adalah apa kemudian atau berapa pasien disuruh datang kembali ke rumah sakit nah untuk ketentuan pelayanan rujukan pasien dengan diagnosa rujuk balik tanpa komplikasi maksimal dapat namunan kunjungan satu kali per bulan ketika kondisinya masih dalam bulat stabil ya Bapak-Ibu ya jadi kalau sudah diberikan obat kronis dia kunjungannya maksimal 1 kali dalam 1 bulan tercuali ketika diberikan obat kronis nanti ada misalnya ada ya head-sapping lainnya atau yang menyebabkan sehingga pasien itu menjadi tidak stabil sehingga perlu dirujuk kembali silahkan peserta yang dirujuk baik penyakit akut atau kronis yang sudah stabil atau termasuk diagnosa PRB tanpa komplikasi maka RTR wajib merujuk kembali ke FTP jadi kalau di aplikasi p-clank ada yang PRB ada yang non-PRB ya jadi jangan salah pilih juga kalau memang dia masuk dia masuk PRB pilihnya yang dia masuk PRB soalnya nanti akan terpengaruh di klaim di apotiknya nanti kalau begitu dia di kliknya non-PRB pasien ini ketika nanti mengambil obat di apotik PRB tidak akan terbaca ya jadi dipastikan kalau memang dia dia masukannya PRB kliknya PRB kalau memang dia non-PRB kliknya non-PRB jangan terbalik oke karena nanti reaksian pasiennya soalnya ada kejadian sudah pasiennya PRB tapi di digitannya suratnya surat non-PRB jadi ketika pasien sampai di apotik apotik nolak pasiennya balik lagi ketika dilihat ternyata disitunya non-PRB oke ini PSI PRB diangkat PL PSI PRB adalah penugas yang ditunjuk oleh pimpinan atau Direktur Rumah Sakit sesuai dengan kompetensinya PSI PRB tidak terbaras pada satu orang boleh dalam bentuk tim kemudian kriteria kompetensi PSI PRB tentunya memahami ketentuan PRB termasuk sudah jenis penyakit PRB dan daftar obat pornas atau obat PRB kemudian memiliki kemampuan komunikasi dengan dokter terkait kejelasan yang masih jenis obat yang digunakan tugas PSI PRB mengetahui data potensi PRB yang ada di rumah sakit kemudian bekerja di lokasi PRB yang ditentukan selama poli perujuk PRB buka menerima surat perujuk balik yang dibawah oleh peserta untuk melakukan konsultasi dengan dokter kemudian melakukan konfirmasi kepada dokter spesialis apabila terdapat ketidakjelasan informasi dalam PSI PRB atau ketidaksesuaian obat-obat lain yang disediakan dengan daftar obat pornas untuk obat PRB kemudian melakukan ikut data peserta PRB pada aplikasi yang tersedia melakukan pendaftaran peserta rujuk balik mencetak keluaran aplikasi yang tersedia memberikan informasi pada pasien alur pelayanan obat RKTV bersama berdoman terlaksana program rujuk balik dan terkait dengan tugas-tugas ini Bapak Ibu disini yang PSI PRB semuanya sudah mendapatkan data obat PRB sudah tahu obat-obat PRB sebelumnya mungkin nanti bisa kami koordinasikan untuk diberikan soalnya obat PRB ini jenis itemnya terbatas tidak seperti di obat kronis kalau obat kronis dia semua yang ada informas selama itu memang penyakit kronis bisa tapi untuk obat PRB dia itemnya terbatas jadi nanti pas kita kembali Bapak Ibu nanti mungkin bisa koordinasi nanti di sama PSI-BBJS untuk obat PRB-nya supaya tidak salah dalam misalnya kalau misalnya ada yang sering ini sih antara obat jantung misalnya ada yang kronis ada tapi di PRB tidak ada jadi harus sering dikomunikasikan nah disini kan ada poinnya mengkomunikasikan kepada dokternya kembali ini alur PRB di FKR-PR yang pertama pasien datang dengan akreditasi SEP di rumah sakit kemudian kelayanan di poni kemudian peserta dengan penyakit kronis sejak obat PRB dinyatakan stabil jika dinyatakan stabil order DPCP maka DPCP akan meneruskan set dengan menambahkan catatan PRB kemudian setelah itu SEP dapat diperoleh pada dua titik yang pertama pasien ke petugas SEP atau pasien ketika ke petugas akuntif di EPRS tersedia aplikasi Biclare dengan akses tapi terbatas hanya pelagi untuk selatuh kebaliknya kemudian petugas entry akan melakukan pelagi PRB pada aplikasi Biclare dan mencetak SEP setelah itu kemudian petugas SEP mengisi kelengkapan itu dengan menyelesaikan jenis obat diberikan kepada peserta atau cukup melampirkan kopi resep pada SEP jadi kalau obatnya boleh di resepnya atau dituliskan kembali kemudian peserta kembali ke FTP dengan SEP kemudian satu lagi contohannya mungkin buku PRB di rumah sakit ada di buku PRB masih ada seperti ada di buku PRB jadi nanti buku PRB itu biasanya kami titipkan ke rumah sakit buku PRB bukan buku PRB kemudian ini obat program 7 balik obat program 7 balik itu ada dua obat utama dan obat tambahan obat utama itu tentu saja obat yang disediakan oleh motor spesialis di rumah sakit untuk indikasi yang sesuai dengan biasa PRB kemudian ada obat tambahan obat tambahan itu biasanya untuk obat-obat untuk mengurangi efek samping biasanya akibat obat misalnya di obat PRB itu biasanya sering ditemukan misalnya obat emas ya misalnya kayak ranit tidih atau obat misalnya ada mengurangi nyeri misalnya yang ringan di PSP misalnya misalnya seperti itu untuk obat utamanya itu memang masuk di di obat PRB bisa dilajar tapi untuk obat pada dapingnya tadi obat tambahannya itu sudah masuk dalam paket dinasibitis biasanya kan diberi juga satu bulannya hanya beberapa hari untuk mengurangi rasa efek sampingnya tadi terentuan pelayanan obat 27 balik perubahan atau pergantian obat 27 balik hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis atau subspesialis yang menelitian di paskes tingkat lanjutan dengan prosedur pelayanan lalu jalan dokter di paskes tingkat pertama hanya melanjutkan resep yang ditulis oleh dokter spesialis dan tidak berhak merubah dosis obat tersebut dalam kondisi tertentu dokter di FPTP dapat melakukan peninsulian dosis obat sesuai dengan batas kewenangannya misalnya untuk penggunaan insulin dokter di FPTP dapat menerumkan penambahan dosis sesuai dengan ketentuan yang berlaku jadi kalau misalnya insulin dipakai biasanya boleh naikkan dua unit kalau memang tidak berdapat pada pengobatan tangannya kemudian jika peserta masih memiliki obat PRB maka peserta tidak dapat dirujuk ke paskes tingkat lanjutan kecuali terdapat keadaan mentensi atau kegawaan darutan yang menyebutkan pasien harus berkonsultasi ke RKCR jadi kalau misalnya masih stabil ya jangan dirujuk dulu tapi kalau misalnya kondisi pasien itu ada memang gangguan atau hal-hal yang mentensi silakan jadi tidak ditutup ya tidak ditutup jadi tetap bisa dirujuk ke rumah sakit tapi kalau selama kondisi dia masih stabil ya di rumah sakit potensi permasalahan pasien PRB yang pertama target terapi belum pernah ditetapkan atau sulit tercapai pengetahuan dan kepatuhan pengobatan belum pernah diimpun secara konsisten multi dokter koli parmasi multi regimen terapi ini tertentunya kalau yang banyak komplikasi ya biasanya kemudian tidak ada koordinasi antara FKTP dan FKTP ini biasanya terjadi ketika pasien dirujuk ke FKTP pasiennya hilang tidak mengalami atau misalnya sudah dirujuk balik pasiennya tidak datang-datang ketika datang ke FKTP sudah komplikasi rujuk lagi akhirnya di dokter di rumah sakit pasti nanya kalau pasien saya tiba-tiba jadi kayak gini ya setelah rujuk banyak yang seperti itu ini memang karena kita memang kurangi koordinasi di antara rumah sakit dan FKTP kemudian resiko tinggi terhadap komplikasi penyakit akibat ketidadaan obat maupun berhenti terhentinya kepesertaan kalau yang ini dari peserta biasanya biasanya peserta itu ada yang tidak dutupnya obat atau ketika dia merasa baikan dia juga tidak membayar dilatikannya lagi jadi tidak dapat dijaminkan ini konsep dasar program Jumbali perayaan kesehatan yang diberikan kepada peserta penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih menggunakan pengobatan atau asuhan keperawatan jatuh panjang yang dilaksanakan di fasilitas peserta tiga pertama tentunya atas rekomendasi dari dokter spesialis atau sub-spesialis yang merawat tujuannya ini untuk kelimpahan tugas dan memenang dari spesialis kepada dokter di FKTP manfaatnya meningkatkan peran FKTP meningkatkan angka kontak berserta di FKTP saving time kemudian memudahkan peserta untuk mendapatkan obat di apotek terdekat mengurangi antri yang di FKTP FKTP fokus pada penanganan kasus spesialistik ini yang tadi saya sebutkan 9 jenis penyakit PRB sistem new PRB yang pertama wajib melaksikan sub-7 batuk jenis obat mengacu pada data obat di dalam PRB di dalam kornas kemudian ada edukasi yang dilakukan oleh petugas rumah sakit kemudian peserta dengan diagnosa tunggal wajib dirujuk balik pendaftarannya sekarang dilakukan oleh petugas rumah sakit melalui aplikasi V-PLAB terintegrasi B-CAN dan apotek online pelayanannya lalu pelayanannya sama ya dari FKTP ke FKPL kembali ke FKTP kemudian apotek PRB pelayanan obat pemberian obat untuk pertama kali di FKPL kemudian di apotek itu kita sudah ada mapping jadi mapping apotek itu berdasarkan wilayah wilayah FKTP terdata biasanya wilayah misalnya di daerah Raja Wali itu kita karena apotek di situ ada apoteka Raja Wali semua FKTP di situ bisa ngambil obat PRB di apotek Raja Wali kita sudah mappingkan untuk pengambilan obatnya kemudian pengaturan delivery obat wajib sudah terima dari apoteker ke apoteker ini untuk yang kalau dia setelah delivery yang ngambilkan misalnya kita kayak di wilayah pulang misal yang ngambil dari FKTP petugas FKTP ngambil ke apotek karena kebetulan apotek kerjasama itu di rumah sakit tempatnya berdekatan di rumah sakit jadi ngambilnya di rumah sakit kemudian nanti dari FKTP yang menyerahkan langsung ke pasien untuk obat PRB ini alur pendatarannya dari FKTP diujuk ke rumah sakit di lapang di situ stabil maka dilakukan ujub balik pertama kali pasien akan mengambil obat di apotek rumah sakit sistem 723 tadi 7 hari masuk inasibitis 23 masuk di dalam pagihan obat kronis kemudian petugas rumah sakit akan mendatang peserta tersebut ke aplikasi Biclet ini nanti akan terhubung di aplikasi Biclet di aplikasi Biclet itu nanti ada pluginnya peserta ini peserta perlokan di jubbali dia sudah ada pembeda warnanya ini alur pelayanannya seperti tadi dari FKTP kemudian di rumah sakit berapa menteri masuk di jubbali kemudian pasien ketika sampai sudah stabil bulan berikutnya akan mengambil obat 30 hari langsung dari FKTP ke apotek PMB ini capaian Bapak Ibu untuk rekurungan perlokan jubbali sempat ada peningkapan di bulan dari Jatuhari di bulan Maret tapi di bulan April Mei itu ada penurunan kemudian peningkapan di bulan Juni dan Juli tapi di bulan Agustus ini tren menurun karena Agustus belum sampai habis ya bulan ini tapi kalau dilihat dari trennya dilihatannya ini trennya capaiannya agak menurun ini kalau dilihat pas rumah sakit hampir semua tinggi kemudian turun jadi trennya sama naik baru turun lagi ini untuk rumah sakit kota CNI kota kota ya kota ya kasih kamarnya karena berupaya nah ini rinciannya capaian Bapak Ibu dari bulan Januari sampai dengan Agustus ya tertinggi ada di rumah sakit Sumarno 859 859 Rata-rata kalau di rata-rata mungkin 100 per bulan kecuali di Agustus kemudian rumah sakit Goris baru kemudian rumah sakit Awal kalau kita bandingkan dengan potensi Bapak Ibu potensi dibandingkan dengan takit disini belum ada yang belum ada yang capai belum ada yang terlebihi dari potensinya kalau dibihar dari potensinya semuanya masih jauh Goris dari 1800 baru 300 banyak karena dari 166 sudah tercapai 50% Sumarno juga muskitab 15% ini yang ini capaian tadi kalau dibandingkan dari kota karena potensinya cuma 3 capaiannya 2666 ya karena target potensinya 3 kemarin potensinya ini tarikan dari baik aplikasi ya jadi baik aplikasi itu menarik semua data potensi yang sekitar tadi kita pelatih 9 yang dari hasil luar rumah sakit kemudian 1 lagi dapatlah potensi ini kalau ditotal secara cabang dari potensi PSB dari 4900 baru tercapai 1500 atau sekitar 31,99% nah ini nanti akan kita bahas kita diskusi dulu mau diskusi dulu atau kita lanjut SIPP dulu mau diskusi atau lanjut SIPP dulu lanjut aja dulu oke saya ingin ikuti kemauan audience untuk yang rumah sakitnya petugas PSI PRB sudah di SK-kan semua sudah ada SK-kan semua sudah 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 ada yang bawa sudah sudah bawa ya nanti mungkin dapat diserahkan ke Mbak Diri ya oke nanti bisa diserahkan ke Mbak Diri ya kalau yang belum kalau yang belum kami minta kompikmennya minggu ini bisa? bisa bisa ya Pak bisa bisa baik Bapak Diri kita masuk ke aplikasi SIPP Palsimilitas SIPP yang hadir disini juga ada petugas SIPP yang penanganan keluhan semoga tidak bosen dengan keluhan oke baik Bapak Ibu jadi disini kami akan menyampaikan terkait dengan aplikasi Sistim Informasi Penanganan dan Keluhan merupakan salah satu kanal dari pengaduan peserta yang dikembangkan oleh Kediri Putian Bidang yang serta pengayangan dan pesertaan oleh JS Kesehatan link yang digunakan seperti yang terlihat nah nanti setelah nge-click link ini tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya kalau yang terugas SIPP sudah semua pernah buka ini kan user sama password sudah dapat semua sudah ya yang saya ingin tahu sudah pernah dibuka semua kan ya jangan dikasih user password tahu jadi disini Bapak Ibu di dashboardnya sini nanti ada beberapa menu jadi ada intikkatan inbox pengaduan lihat pengaduan ada entry pengaduan ya Bapak Ibu ya jadi penyampaian pengaduan disini ada terkait pelayanan administrasi kemudian pelayanan kesehatan pelayanan obat kemudian ini yura terkait yura login pada aplikasi SIPP dengan memasukkan username password dan karja pastikan user sudah pasti sudah semua ya tidak ada yang lokaliknya tidak ada yang tidak tahu username ya kalau SIPP di rumah sakit satu atau berdua dua ya gak salah nah setelah nanti masuk muncul seperti ini entry pengaduan ya Bapak Ibu bisa entry pengaduan dan permintaan informasi oleh peserta atau pengaduan dan permintaan informasi fasilitas kesehatan perbedaan kategori pengantrian kalau pengaduan dan permintaan informasi peserta hanya berkaitan dengan peserta jikaitis kalau pengaduan dan permintaan informasi FKRTL hanya berkaitan dengan cendala yang terjadi di rumah sakit misal terkait regulasi dan aplikasi jadi dibedakan dua tadi ya ininya ya oke setelah itu nanti apabila dipilih maka kalau menemukan pilihan fasilitas kesehatannya kode maskersnya yang anda bintang ini wajib diisi ya Bapak Ibu email tidak wajib ini wajib diisi pengaduan atau permintaan informasi penyampaian pengaduan dan permintaan informasi rumah sakit dapat dilakukan oleh langsung oleh KRIPKRTL BPJS Kesehatan petugas penanganan pengaduan rumah sakit kapit penjaminan manfaat rujukan kemudian kewajabat atau bisa juga langsung tidak langsung melalui email dan sesuatu penyampaian langsung maupun tak langsung dapat diimputkan ke dalam aplikasi SIPP di kantor cabang atau di rumah sakit ya kalau di rumah sakit kan sudah dikasih tadi linknya sudah bisa langsung diimputkan disitu pengaduan atau pemberian informasi yang disampaikan dapat berupa permohonan perbaikan atau berici kalau terkait dengan kedala pertanyaan terkait ke dalam aplikasi ataupun misalnya riset password juga bisa disitu ya tapi kalau yang di rumah sakit biasanya aduannya penguhannya banyaknya jadi kalau misalnya ada keluhan bapak ibu yang di SIPP itu tidak apa-apa dimasukkan di aplikasi nanti juga langsung cek kan ada grup SIPP yang di iya dengan BPJS ya nanti cek juga SIPP yang BPJS jadi biar kita koordinasi langsung jadi kalau misalnya ada kedala atau masalah bisa langsung diklaimkan karena ini ada deadline-nya jadi kalau ada masalahnya ada yang warna hijau biru sampai merah jadi ada waktu yang harus timeline-nya harus diselesaikan jika ada hal-hal seperti ini itu saja terkait dengan aplikasi ya ini ya kita lanjut diskusi bapak ibu terkait dengan capaian tadi PRB maupun dengan SIPP informasi terangat keluar oh iya satu lagi bapak ibu disini selamat menikmati terima kasih